Pemerintah sudah menyempat hati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14.00 di tahun 2024. Jadi mekanisme yang sudah berjalannya kita sepakat tidak dulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Jokowi bisa dianggap hianati PDIP. Kenapa? Presiden Jokowi Duda dianggap menghianati PDIP perjuangan jika tetap kekeh mengikuti keinginan luhutbin Sarbanjaitan untuk menunda pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan presiden. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam mengatakan sikap PDIP baik melalui Puan Maharani maupun tokoh PDIP lain sudah jelas dan tegas menolak penundaan pemilu 2024. Jika Jokowi tetap membalai lho, maka tentu taruhannya adalah Jokowi sebagai kader partai. Bukan tidak mungkin Jokowi akan dipecat sebagai kader PDIP apabila justru mengikuti ambisi pihak-pihak yang inginkan penundaan pemilu. Ujar Saiful kembara kantor berita politik RMOL Kamis 17 Maret. Menurut Saiful lagi, jika Jokowi nekat melawan arahan partai, maka situasi akan semakin menarik karena Jokowi dinilai berhianat terhadap partainya. Sehingga pilihannya, kalau tidak dapat mengendalikan partai, maka tentu pindah haluan ke parpa lainnya. Namun saya kira terlalu berani dan berisiko kalau Jokowi harus memaksakan penundaan pemilu karena di sekililing Jokowi, bahkan anak dan mantunya masih kader PDIP, meskipun di politik semua serba mungkin. Bahkan menurut Saiful, sosok Jokowi juga bisa menjadi pendongkel PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Bukan tidak mungkin pula justru Jokowi yang dapat mendongkel PDIP pada kesempatan pemilu 2024 mendatang jika keinginan dan aspirasinya tidak didukung oleh partai. Begitu kata Saiful. Sebelumnya diberitakan bahwa Sekjen PDIP Haslo Kristianto mengajak agar semua Menteri dan pembantu Jokowi tidak memiliki pendapat berbeda kepada Kepala Negara menyangkut isu pemilu 2024. Hal ini terkait dengan pernyataan Menko Maritim LBP Luhut Bensar Pancaitan terkait Big Data Pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 untuk ditunda. Haslo mengatakan bahwa Big Data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak khususnya persoalan kerakyatan, misalnya minyak goreng langka atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Beliau juga harus mempertahunjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak memelah karena menjadi seorang pembantu presiden harus fokus pada tugas sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam. Kata Haslo, usai mengisi kuliah umum dikutip dari ketanggaran pesnya. Tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan, wait and see and stop agresifitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainly ekonomi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditengah raih meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, dan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan. Tujuh petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita sebelum wacananya itu bergulir. Mohaimin Iskandar, Air Langga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketung partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Air Langga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Air Langga bakal dicopot sebagai menko perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Air Langga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selalu airnya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB, Jasi Zul Fawahid membantah jika Mohaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu jernak. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut, tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kegaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody, Sabtu 5 Maret. Nama Minko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan disebut ikut terlibat dalam wajar perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi Dodok. Menurut laporan dari Majalah Tempo, tujuh petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Air Langkah Hartarto dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta Ketua Umum Partai mengeluarkan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2020. Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazirul Fawait membantah jika Cek Imin disebut mendapat perintah dari Luhut. Tokoh nasional berkumpul sepakat konstitusi di ujung tanduk dan harus dilawan oleh people power. Puluhan tokoh melakukan pertemuan politik membahas isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang saat ini tengah ramai diperbincang oleh publik. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Jumat 11 Maret, para tokoh yang tergabung dalam perimpunan menemukan kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Hadir dalam pertemuan itu diantaranya seperti Roky Gerung, B.V.Tri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syagan Danenggolan, Adi Masardi, Liel Songkarisma, Bursa Zarnubi, Obaidola Badru, dan beberapa tokoh serta aktivis lainnya. Mereka sepakat menyebut isu perpanjangan jabatan Presiden adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan Presiden hanya boleh 2 kali berturut-turut. Saat ini pun, kondisi konstitusi dianggap sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya, sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat atau people power. People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama, kata penggagas perimpunan Ferry Juliantono. Senada dengan Ferry, Andrianto juga menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mesejahterakan rakyat. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat. Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan juga memenuhi ketersediaannya. Begitu tegasnya. Terima kasih telah menonton!